Assalamualaikum teman-teman Hari ini aku akan buat Yang lagi viral, yang lagi banyak banget dibicarain Yang di instagram itu loh Es kopi kecap Nih, yang kayak gini Itu bener-bener buat aku tuh pengen banget Rasain rasanya gimana Cuma karena itu di Jogja dan aku di Medan Jadi aku gak mungkin ke Jogja hanya untuk beli es kopi kecap Buat kalian yang penasaran Stay tune terus Langsung aja masuk ke bahan-bahannya Yang pertama yang pastinya aku punya Satu bungkus kecap bangau Ini kayak gini Ini ukuran yang sedang ya Ini gak mau kita akan pakai semua Ini udah aku buka juga tadi pas masing nasi goreng Itu aku akan pakai 2 sendok Lalu aku punya gula aren Ini aku punya 2 sendok Udah aku rajang-rajang Kalau kalian punya yang gula aren yang biasa juga boleh Terus aku punya Satu bungkus kapal api Kopi kapal api yang kayak gini Yang gak ada rasa susunya ya Bener-bener dia kopi hitam Lalu ada susu cair Aku pakai merk Indomik Kalian bisa pakai merk apa aja Yang penting full cream Terserah Lalu aku ada air panas Ini bener-bener air panas ya Jadi ini kira-kira air panasnya 100 gram-an 100 miligram Nah ini kita sisikan dulu Ya kan kayak gini Aku pertama-tama akan mencairkan gula arennya Atau gula jawa Menggunakan 3 sendokan air panas kayak gini Jadi ini tanpa aku masak-masak ya Jadi kayak gula arennya aku cairin pakai air panas Jadi kalian pastikan air panas itu harus bener-bener panas Dan ini aku aduk-aduk kayak gini Sampai dia gak ada gerinjil-gerinjilnya lagi Jadi dia udah kayak tercampur semua Di gula merah dan airnya Ini kayak gini Kita coba lihat Nah itu kan masih ada tuh kan Nah kita akan aduk lagi sampai dia bener-bener larut ya Nah sudah seperti ini Kita bisa langsung aja sisikan Lalu Sisa air yang ada di cangkir ini Aku pakai untuk Menseduh kopi hitamnya Nah ini kopi hitam kapal api Ini aku seduh kayak gini Biasa aja Airnya jangan terlalu banyak ya Jadi rasa kopinya itu masih agak melekat gitu Tapi kalau kalian pakai air yang terlalu banyak pas sedunya Nanti kopinya tidak terlalu dominan Nah ini kayak gini Terus aku akan aduk Menggunakan sendok supaya Dia kopinya meresep ya Gampang aja kayak gini Nah kayak gini doang Nah ini kita akan sisikan lagi ke samping Kita pinggir-pinggiri dulu Kalau sudah siap Lalu aku akan siapkan satu gelas kayak gini Kalian bisa pakai apa aja Yang namanya gelas juga cangkir boleh Gelas air juga boleh Berserah kalian Lalu aku akan menuangkan satu sendok Kecap bangau Ke dalam gelas Ini yang pertama-tama yang aku lakuin ya Jadi nanti aku akan pakai Kecap bangonnya itu dua sendok guys Tapi satu sendok di pertama Dan satu sendoknya lagi Nanti di akhir ya Nah ini kita akan langsung tuangkan kayak gini Tuh Cate banget Aku masih penasaran banget Rasanya gimana Terus aku akan masukin gula merah yang udah aku laruti tadi Aku akan taruh kisaran dua sendok makan Kayak gini Oh iya guys Buat kalian yang mau ikutin giveaway dari aku Caranya gampang banget Kalian tinggal komen di bawah ini Bikin aja selanjutnya aku mau bikin apa Lalu nanti bagi komen yang terpilih Terus aku bikin video Dan videonya tembus 10.000 viewers Maka kalian berhak Berkesempatan mendapatkan giveaway Kulsa sebesar 50.000 rupiah dari aku Jadi itu aku akan pilih ya Masakan yang mana dan komen mana yang akan aku pilih Nah ini aku udah masukin es batunya Setelah aku ngasih kegulang merah Dan kecap banggaunya tadi Kayak gini Nah ini Kayak gini Itu opsional Kalian mau dingin Atau biasa-biasa aja Terserah Kalau misalnya aku disini buat yang dingin Lalu aku akan tuangkan kopinya Kopinya ini Sebenarnya aku udah saring Cuman saringanku itu Agak besar-besar Jadi dia lihat Besar-besar gitu ada kopinya Lalu selanjutnya aku akan tuangkan Susunya Untuk yang terakhir Kayak gitu Cakep banget Nah untuk finishingnya Aku akan taruh lagi Kecap banggao Satu sendok Di Terakhirnya kayak gini Kecapnya jadinya kayak gula aren Yang cantik banget gitu gak sih Ya ampun Terus aku akan juga Taruh tambahkan Satu Larutan gula aren Atau gula merah Kayak gini Nah Jadi jangan takut kalian ini Tidak Tidak akan manis ya Takaran ini Itu bener-bener Rasanya pas Gak terlalu manis Dan tidak terlalu Pahit ya rasanya Nah ini dia Hasil akhirnya Kalian bisa lihat Kayak gini Penampakan kopi Kecap banggao Yang lagi viral itu Dan yang akan aku cobain Sebentar lagi Oke Ini tapi sebelumnya Kita akan aduk dulu Supaya kopi Kecap yang dibawah itu Dia teraduk ya tuh Kayak gitu Kecapnya Cantik banget ya Kayak minuman Minum-minuman yang berboba-boba Itu yang pakai gula aren Kecapnya itu bener-bener Cantik ya Menurut aku Padahal itu kecap loh Bukan gula merah ya kan Nah ini kita aduk Sampai semuanya Tercampur rata Kayak gini Langsung aja Kita akan coba Nah ini teman-teman Jadi ini dia Hasilnya Kopi Kecap Banggao Nah ini sekarang Kita akan cobain Gimana rasanya Gimana Aneh gak ya Gitu kan Aku gak tau ya Ini baru pertama kali Buah Dan ini aku akan Kasih tau Sama kalian Gimana rasanya Kopi Kecap Banggao Ini udah aku Aduk ya Tadi Di belakang Nah sekarang Aku akan Cobain lagi Maksudnya Aku akan coba Ini belum Belum sama sekali Minum Jadi aku akan Kasih tau Gimana Gimana rasanya Sama kalian Kalian bisa Lihat Dari Reaksi aku Gimana Aku Minum Kopi Kecap Banggao Ini gila Aku gak nyangka Rasanya tuh Gak saya expect Gini Jadi rasanya tuh Bener-bener Kayak Perpaduan Rasa kecapnya tuh Gak terlalu Dominan Kayak kalian Makan kecap Di nasi goreng Makan kecap Di semur Gitu kan Jadi itu Lebih kayak Kecap Ada rasa kecap Tapi sedikit Terus Dicampur kopi Susu Enak banget Kalian bisa cobain Ini enak kali Wah ini bisa Dari inspirasi Terbaru Buat kalian Yang mau Jualan Es kekinian Guys Oh my god Aku tuh gak nyangka banget Kalau bakalan Rasanya tuh Se Bisa Dirasain gitu Maksudnya bisa masuk Mungkuk mulut-mulutku Ke Kalian semua Pasti ini emas juga Karena rasanya tuh Bener-bener Ada rasa kecap Tapi kecap itu Sikit Terus Dipadukan dengan Gula aren Yang Manis Dan kopi Serta susu Susu segar tadi Rasanya bener-bener Mantep Aku gak nyangka Kecap bisa Dikiniin Kalian harus Coba Kalian harus Coba Ini resep Gila banget Enak loh Enak Enak Gimana coba Kalau enak Ada taste Rasa-rasa yang Unik Gitu loh Kayak rasa Kecap Tapi Gak bisa Gak bisa Dibilang Gak bisa Aneh Tapi enak Gitu Gimana coba Kalau kalian Suka Dengan video ini Jangan lupa Untuk Klik Tombol subscribe Yang disini Dan klik Notifikasi Loncengnya Supaya kalian gak Ketinggalan Kalau misalnya Aku Upload video Bermanfaat Seperti ini Bye-bye guys Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Untuk Klik Tombol Subscribenya Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Thank you